Bapak Irsa Satres Krim Polres Lumajang menangkap tersangka pencuri mobil pada Sabtu pagi dan dari para tersangka polisi menyita 5 unit mobil dan sejumlah uang tunai hasil penjualan mobil curian. Polisi menangkap 3 orang tersangka sindikat pencurian mobil di Lumajang, Jawa Timur. Ketiga tersangka yakni Rusiono Sariono dan Nanang Habibi dibawa ke Mapolres Lumajang. Para tersangka ditangkap atas laporan kehilangan mobil milik Didik Nur Hadi, warga Karanglo di Lumajang. Tersangka mengaku telah melakukan aksinya di 4 tempat kejadian perkara dan jumlah mobil yang dicuri lebih dari 10 unit mobil. Modusnya para tersangka awalnya berpura-pura meminjam mobil calon korbannya, lalu menduplikat kunci mobil sebelum dikembalikan kepada pemiliknya. Setelah itu para tersangka yang sudah memiliki kunci duplikat mencuri mobil saat pemiliknya sedang lengah. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara 2 penada mobil curian terjerat pasal 480 KUHP tentang pertolongan jahat dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Lalu tadi yang keremek-keremek ini. Akhirnya kita amankan syaudara L yang saat ini ada di depan rekan-rekan. Dari keterangan yang diberikan oleh syaudara L bahwa dia adalah melakukan pencurian yang sesuai dengan laporan dari syaudara T di Gunil. Kemudian dari keterangan D kami kembangkan kembali. Kemudian dari barang bukti dijual ke Pondolosok.